Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Haria Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, STA. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Iman bukanlah juga kata yang pertama kali kita akan dengar di telinga kita melalui program ini. Saya percaya iman adalah sebuah kata yang sangat biasa sekali. Bahkan ada orang tua yang bahkan memberi nama anaknya iman mungkin dengan harapan agar anaknya tetap menjadi orang yang beriman. Sebenarnya saya ingin kasih dalam Tuhan jika orang bertanya kepada seseorang apakah iman itu? Saya percaya sebetulnya setiap orang pasti dapat menjawab pertanyaan itu. Meskipun saya mengerti definisi setiap orang sangat berbeda sehingga iman bukanlah sebuah kata yang asing. Bahkan jika orang bertanya kepada saudara adakah kau beriman? Sebagian kita akan sangat tersinggung dan berkata memangnya kau pikir saya orang murtad? Memangnya kau pikir saya orang berdosa? Memangnya kau pikir aku orang yang akan menunjukkan neraka? Bahkan kalimat itu buat sebagian orang adalah kalimat yang sangat menyinggung perasaan. Karena setiap kita, kita pikir kita punya iman. Kita pikir kita mengerti tentang iman. Tetapi tahukah saudara, iman bukan hanya konsep yang kita pelajari. Iman bukan sekedar sesuatu yang kita pikir kita meraihnya. Tetapi iman sebetulnya adalah perjalanan keseharian kita di mana kita bergantung pada janji-janji Tuhan. Haleluya! Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengupas kebenaran-kebenaran firman Tuhan sesuai dengan kebutuhan kehidupan keseharian kita. Sehingga kita bisa praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya bisa mendengar dan tahu. Tapi kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan kita melihat kemenangan, kuasa, kekuatan dari roh kudus senantiasa. Haleluya! Dalam program ini, kita sedang membahas tentang kuasa iman. Saya percaya orang-orang yang beriman akan berjalan dalam kuasa. Dan saya percaya iman bukan sekedar konsep. Iman bukan sekedar ide. Iman bukan sekedar sesuatu yang bisa kita pelajari. Tapi saya percaya iman itu sendiri adalah kekuatan. Faith is power. Kenapa saya bilang faith is power? Kenapa saya bilang bahwa iman adalah kekuatan? Karena iman adalah kekuatan yang dapat menghancurkan segala sesuatu di depan kita. Mungkin saudara mendengar program ini yang berkata, Pendeta, apa yang kau maksudkan? Di depan saudara boleh ada ganjalan yang bernama penyakit. Di depan saudara boleh ada ganjalan yang bernama fitnahan. Di depan saudara boleh ada ganjalan yang bernama masalah. Tapi hari ini saya mau beritahu bahwa saudara iman dapat menghancurkan segala sesuatunya. Waktu saya beriman, penyakit saya dapat disembuhkan. Waktu saya beriman, orang boleh nyakitin saya, orang boleh fitnah saya. Tapi saya akan tetap jalan terus dan melihat kemenangan Tuhan. Waktu saya beriman, di depan saya boleh ada masalah seberat apapun. Tapi saya dapat berjalan dengan tersenyum karena iman adalah kekuatan. Kekuatan dari Allah untuk membuat kita berjalan senantiasa dengan tenang. Tetapi sekaligus dengan sukacita. Sekaligus dengan kekuatan oleh roh kudus. Haleluya. Nah, suratku yang kasih dalam Tuhan dalam program ini, kita sedang membahas dari Lukas pasal 17, ayat 11 sampai ayat ke-19. Jadi, dalam pembahasan tentang kuasa iman ini, kita sedang mengambil dari Lukas 17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Saudara-saudara yang dapat mengambil alkitab saudara sudah bisa baca bersama-sama dengan saya. Supaya kita dapat belajar langsung dari firman Tuhan. Lukas 17, ayat 11 sampai ayat 19, demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Tema perikop ini, ke-10 orang kusta. Kenapa Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea? Saudara-saudara perlu ingat bahwa orang kusta tidak boleh tinggal di dalam kota. Orang kusta itu harus tinggal di luar kota sebagai tempat pembuangan buat mereka. Jadi, orang-orang kusta di Samaria, orang-orang kusta di Galilea dibuang di perbatasan itu. Yesus justru lewat di sana. Orang-orang farisi, ahli-ahli Torah tidak akan ada yang mau lewat situ. Karena dianggap tempat itu adalah tempat yang najis. Tetapi justru tempat yang dihindari orang, Yesus masuk ke sana. Ayat 12, ketika ia memasuki satu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Jadi, sudah bayangkan semua orang meninggalkan mereka, semua orang mengecewakan mereka, keluarga-keluarga mereka tidak mau dekat. Yesus justru lewat di sana. Mungkin sudah mendengarkan progib ini, sudah berkata, peneta saya seorang penjahat. Sudah berkata, saya orang yang berdosa. Hidup saya sudah tidak ada harapan, hidup saya sudah penuh dengan kejahatan. Mungkin sudah mendengar program ini, sudah berkata, saya seorang homoseks, saya seorang lesbian. Atau mungkin sudah mendengar program ini, sudah berkata, saya seorang banci, pendeta siapa yang mau peduli dengan saya. Hidup saya seperti ini, atau mungkin sudah berkata, saya seorang pembunuh bayaran. Mana ada lagi kemungkinan keselamatan buat saya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan semua yang ditolak bagaimanapun. Ketika kita mau datang, Yesus mau datang untuk menerima kita. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab dengan tegas berkata, Yesus datang bukan untuk mencari orang benar, tapi untuk mencari yang terhilang. Yesus datang sebagai seorang tabib yang bukan mencari orang yang sehat, tetapi orang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang kusta yang sudah terbuang ini, justru datang pada Yesus. Akhirnya berteriak, Yesus guru, kasihanlah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suaranya ring. Lalu tersungkurnah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya, orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah kesepuluh orang tadi semuanya telah menjadi sembuh? Dimanakah yang sembilan orang lain lagi itu? Ayat 18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 19, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah. Imanmu, haleluya, telah menyelamatkan engkau. Nah, selain ku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini, kita bisa belajar beberapa hal penting tentang iman. Yang pertama, iman membuat kita bersandar pada Yesus. Jadi iman adalah sebuah kesadaran di mana segala sesuatu tidak bisa menolong saya hanya Yesus. Apa artinya khawatir? Khawatir artinya, saya tidak percaya pada Yesus, saya meragukan apa yang Yesus bisa kerjakan, saya mulai meragukan janji Tuhan sambil berpikir, siapa yang bisa saya minta tolong? Siapa yang kira-kira bisa bantu saya? Nah, itu sebabnya kita mulai hidup dalam kekhawatiran, karena bantuan manusia tidak pasti. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau kembali tegaskan buat saudara, bahwa iman membuat kita bersandar pada Yesus. Sehingga ke-10 orang kusta ini akhirnya datang pada Yesus dan berkata, Tuhan, kami sangat membutuhkan. Apa yang terjadi? Mereka bilang, Yesus guru, kasihanilah kami. Nah, saudara ku yang kasih dalam Tuhan, padahal sebetulnya, kalau mereka sampai bicara dengan orang yang keliru, mereka akan dirajam batu sampai mati, karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang kusta, dia tidak boleh menemui siapa saja. Karena orang kusta pada zaman itu dianggap sebagai orang yang terkutuk, orang kusta dianggap sebagai orang yang tersingkirkan. Kenapa? Karena dia kusta. Dan penyakit ini dianggap pada zaman itu sebagai hukuman. Jadi, saudara bisa bayangkan bahwa orang-orang ini dalam keadaan tertekan, mereka tidak berani jumpai siapapun. Tapi karena mereka tahu bahwa Yesus tidak pernah akan mengecewakan mereka, apa yang terjadi? Mereka mulai bersandar pada Yesus. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, saudara mendengar program ini, saudara boleh berkata, aduh pendeta, hutang saya banyak. Saudara boleh mendengar program ini dan berkata, pendeta, saya punya masalah, saya belum dapat pekerjaan sampai hari ini. Mungkin saudara mendengar program ini, saudara berkata, aduh pergumulan hidup saya sangat berat. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, iman akhirnya membuat kita hanya bersandar pada Yesus. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak berharap kepada manusia, tapi kita hanya bersandar pada Yesus. Dan di situ kita akan melihat kemenangan. Yang kedua, saya pelajari bahwa iman memberi keberanian untuk bertindak. Sehingga akhirnya mereka berani melangkah. Dan waktu Yesus berkata, pergi perlihatkan dirimu pada para imam, mereka tidak bilang, aduh kita masih kusta. Tapi mereka melangkah. Jadi iman yang pertama membuat kita bersandar pada Yesus. Tapi yang kedua, iman memberi keberanian buat kita untuk bertindak. Sampai kita bertindak, iman kita tidak pernah akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Karena Alkitab dengan tegas berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya, mati. Jangan bilang saya beriman-beriman, tapi tetap berdosa. Jangan bilang saya beriman-beriman, tapi malas baca Alkitab. Jangan bilang saya beriman-beriman, tetapi tidak mau pergi ke gereja. Itu mah bukan beriman. Mungkin kita percaya ada Tuhan, tapi kita tidak beriman. Ada banyak orang pikir, beriman itu berarti beragama. Orang bisa saja beragama, tapi tanpa iman. Tetapi orang yang beriman, pasti beragama. Oh, bisa saja orang percaya Tuhan, tanpa beriman. Tapi orang yang beriman, pasti percaya Tuhan. Jadi jelas. Yang pertama, iman membuat kita bersandar pada Yesus. Yang kedua, iman memberi keberanian buat kita untuk bertindak. Dan yang ketiga, iman mengingatkan kita tentang pentingnya bersyukur. Coba lihat ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 dikatakan apa di situ? Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ayat 16. Lalu tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Padahal orang ini adalah seorang Samaria. Kita tahu bahwa orang Samaria sebetulnya adalah orang-orang yang tersingkir di kalangan orang Yahudi, dianggap warga kelas 2. Tetapi ayat yang ke-19, Yesus bilang apa? Ia berkata kepada orang itu, Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi, iman mengingatkan kita untuk tetap bersyukur. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang datangnya dari Allah. Sehingga ketika orang ini disembuhkan, sembilan lain mungkin berkata, Wah, saya sudah sembuh. Saya bisa enjoy my life. Yang sebagian bilang, Wah, saya sudah sembuh. Saya bisa bisnis lagi. Sebagian bilang, Wah, saya sudah sembuh. Oh, saya mesti cari istri saya lagi. Nah, setelah itu yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah orang sedang sibuk dengan dirinya sendiri, imannya menuntun dia untuk kembali kepada Yesus dan bersyukur. Sehingga saya begitu yakin, yang pertama orang beriman adalah orang yang bersandar pada Yesus. Di tengah tantangan, di tengah gelombang, di tengah badai seberat apapun, Jangan pernah menyerah. Karena iman adalah kekuatan. Faith is power. Waktu kita hidup dalam iman, kita akan beroleh kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Yang kedua, ingatlah bahwa iman memberi keberanian buat kita untuk bertindak. Dan yang ketiga, iman mengingatkan kita untuk tetap bersyukur. Kalau sudah ingin dilahirkan lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Sudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa dan mujizat yang luar biasa. Haleluya. Lalu di program ini, saya juga akan berdoa buat setiap surat yang sakit, setiap surat yang berbeban berat, setiap surat yang mungkin sedang ada lembari dalam hidup surat, setiap surat yang mungkin iman surat sedang lemah, kalau surat yang didoakan secara khusus, surat boleh taruh tangan kanan surat di dada. Dan kita doa Bapak dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat setiap mereka yang sedang alam ketertekanan. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang rindu untuk hidup senantiasa dalam iman. Bapak melalui program ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamaah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga kami boleh bangkit dan melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Amen. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Imani apa yang sudah kita doakan, karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Doa saya tetap menyertai saudara, tetap bersemangat, bersuka cita menghadapi segala perkara. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.